Halo Cicero Mad Kitchen teman-teman semuanya saya mengucapkan terima kasih karena saya sudah mencapai 1 juta subscribers dan bahkan hari ini sudah lebih dari 1 juta dan saya dapat kiriman tropi dari youtube, ini dikirim langsung dari amerika gold play button isinya ada kertas seperti ini dan juga ada surat dari CEO nya youtube intinya surat ini bentuk apresiasi youtube terhadap para konten kreator passion kita, kreativitas has not touched the lives of so many people around the world katanya seperti itu pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe saya bisa mencapai 1 juta subscribers dalam waktu kurang lebih 3 tahun saya nge-youtube ini tulisan yang ada di gold play button presented to Cicero Mad Kitchen for passing 1 million subscribers sebelumnya saya sudah dapat silver play button nah ini ukurannya lebih kecil ya kalau yang gold play button itu gede banget sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya untuk teman-teman semua dan untuk teman-teman yang masih berjuang menjadi content creator semangat terus ya sekarang saya mau bikin nasi goreng kampung saya pakai nasi kemarin ini satu mangkok besar cukup untuk 3 orang nasinya saya taruh di kulkas jadi agak keras memang sengaja ya ada 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih bumbunya sangat sederhana ini namanya nasi goreng ala emak saya ketika saya masih bareng sama orang tua saya hidup susah gitu makannya nasi goreng yang kayak gini cuma bawang merah bawang putih diiris-iris aja lalu saya tambahkan cabai merah besar ini cuma buat warna biasanya sih pakai cabai rawit merah yang pedas itu karena saya mau bikin buat anak saya juga dia nggak suka pedas cabainya sudah saya potong-potong dan nanti saya mau pakai 3 butir telur telurnya 3 karena ini untuk 3 porsi panaskan sedikit minyak goreng diratakan ke wajannya itu biar nanti wajannya nggak lengket lalu kita bikin scramble egg dulu dari 3 butir telur yang tadi aduk-aduk sampai jadi scramble egg kalau sudah agak mateng kita angkat aja telurnya bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya saya beri minyak goreng lagi lalu kita tumis aja bawang merah dan bawang putihnya bagian yang penting dalam membuat nasi goreng kampung ala emak itu adalah pada saat menggoreng bawangnya ini nggak boleh terlalu mateng dan nggak boleh kurang mateng juga oke saya masukkan cabai aduk-aduk kalau bawangnya masih basah kita taruh garam jangan menunggu bawangnya kering kita langsung masukkan garam dan kuncinya ya ini MSG atau micin seperempat sendok teh pakai micin karena hidup saya butuh micin dan ini kaldu bubuk setengah sendok teh kita aduk-aduk semuanya pada saat bawangnya itu belum terlalu kering jadi yang dibumbuin bawangnya itu ala emak saya ya oke ini sudah cukup agak kecoklatan sedikit baru kita masukkan nasi kemarinnya karena ditaruh di kulkas sejadinya nasinya lebih keras dan jadinya lebih enak lagi aduk-aduk sampai tercampur rata masukkan telur urak-arik atau scramble eggnya aduk lagi dan apinya digedein ya kalau telurnya udah masuk apinya dibesarkan sampai dia berasap jadi nanti ada aroma smokiness yang enak banget nah ini sudah tercampur rata dan rasanya juga sudah enak udah pas matikan apinya kita angkat nasi goreng kampungnya pindahkan ke piring saji ini bener-bener makanan sederhana cuma pakai telur bawang merah, bawang putih, dan cabai ini dia nasi goreng ala emak saya ini makanan yang penuh memori saya mau cobain dulu nasi gorengnya meskipun sederhana tapi karena pakai micin pakai kaldu bubuk ini enak banget rasanya bener-bener enak simple sederhana banget tapi kalian harus coba di rumah karena seenak itu thanks for watching please like, comment, share, and subscribe bye